Akhir-akhir ini, masyarakat dihebohkan dengan pernikahan seorang beauty vlogger dengan mahar saham dan juga logam mulia. Wow! Dengan mas kawin saham MDK 305 lot dan 21 gram logam mulia. Beauty vlogger tersebut adalah Nanda Arshinta yang kini menjadi istri dari Ardya Tridwantoro. Ardya memberikan mahar berupa saham MDK sebanyak 305 lot yang ternyata punya makna lho. 305 lot ini sesuai dengan tanggal pernikahan mereka yaitu 30 Mei. Selain saham, Ardya juga memberikan mahar berupa 21 gram logam mulia. Jumlah 21 gram tersebut menandakan bahwa mereka menikah pada tahun 2021. Tahu nggak sih, ternyata harga saham 305 lot dari MDK kira-kira kurang lebih senilai 79 juta rupiah. Wow! Ditambah lagi dengan 21 gram logam mulia yang jumlahnya bisa sampai puluhan juta. Wow! Lalu siapa sih sebenarnya Ardya Tridwantoro ini? Ini dia 5 fakta menarik dari Ardya Tridwantoro. Yang pertama, CEO dan founder Rise Arrow. Ardya Tridwantoro berprofesi sebagai CEO Rise Arrow. Dia merupakan founder langsung perusahaan yang bergerak di bidang edukasi persahaman tersebut. Kantor Rise Arrow terletak di Soho Capital, Podomoro City, Jakarta Barat. Testimonial positif pun banyak dilontarkan lho untuk Rise Arrow ini. Yang kedua, suka traveling. Dilihat dari postingan Instagram-nya, Ardya merupakan seseorang yang senang traveling. Sampai-sampai ia membuat tagar sendiri untuk mengabadikan momen traveling-nya. Kalian bisa cek aja langsung di Instagram dengan tagar, hashtag ArdyaTravelHolic. Buat support finansialku yang suka traveling, kalian udah buat anggaran belum buat traveling? Jangan sampai dompet boncos goro-goro traveling ya! Yang ketiga, hobi mendaki gunung. Selain traveling ke beberapa kota dan negara, Ardya pun sangat senang mendaki gunung. Kalau lihat postingan pertama Ardya, kamu bisa lihat lho waktu Ardya mendaki gunung Semeru di Malang. Keren banget deh keindahan halamnya. Yang keempat, cinta pertama Nanda Arshinta. Nanda dan juga Ardya merupakan cinta pertama untuk mereka masing-masing. Berawal dari bangku SMP, Nanda dan Ardya yang berpapasan di lorong kelas bilingual membuat Ardya mencari kontak Nanda. Akhirnya mereka pun menjalin hubungan setelah ngobrol-ngobrol via SMS. Tapi sayangnya, ayah Nanda tidak mengizinkan Nanda pacaran waktu itu. Setelah lulus SMP, mereka sudah tidak kontak satu sama lain. Sampai akhirnya bertahun-tahun pun berlalu. Dan Nanda bertemu kembali dengan Ardya. Nggak tanggung-tanggung, waktu udah ketemu, akhirnya langsung deh diajak ke pelaminan. Yang kelima, punya visi yang besar. Ardya merupakan seseorang dengan visi yang sangat besar. Ia ingin meningkatkan literasi finansial masyarakat, khususnya dalam dunia investasi saham. Sehingga ia pun membangun Rise Row, sebuah kelas online untuk belajar investasi saham. Kamu juga bisa lho ikut kelas sahamnya Finansialku yang ngajarin kamu tentang investasi saham secara fundamental. Yang bakalan bantuin kamu buat tahu saham mana sih yang lagi diskon. Dan mana sih saham yang valuasinya bagus. Kamu bisa langsung aja klik di tombol i ya. Wow, keren banget kan? Ya, sama halnya dengan Ardya Twidwantoro. Keren banget. Kalau kamu menikah, kamu mau ngasih mahar apa nih? Yuk, komen mahar kamu di kolom komentar. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye! Sampai bertemu di video berikutnya.